Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapan pun Anda mengakses channel video ini? Saya Divi dari channel Sukses Utopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual dalam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bila selamat terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas uang bertambah banyak dengan sedikit usaha mewujudkan. Anda mungkin pernah mengalami apa yang bisa Anda sebut sebagai keajaiban. Dapat rejeki yang tak terduga-duga dari arah yang tak disangka-sangka. Ini sebenarnya memenuhi kriteria sebagai prinsip sedikit usaha di mana terjadinya dengan mudah, tanpa hambatan, dan spontan. Ini non-logis, tidak linier, sekaligus holistik. Dan saat Anda selaras dengan irama alam, saat pengetahuan Anda sudah matang tentang jati diri Anda, yaitu diri Anda yang sejati, Anda dapat memahami prinsip sedikit usaha ini dengan lebih baik. Ya, ini seperti ada semacam daya magnet yang membuat sesuatu atau seseorang mengarah kepada Anda. Sehingga kemudian Anda mendapatkan pengalaman semacam itu. Ini juga dikenal dengan kondisi mengalir begitu saja. Tapi ini jangan diartikan sebagai kondisi terombang ambing, hanya mengikuti apapun begitu saja. Kondisi mengalir yang dimaksud adalah, kemudian dialami setelah seseorang meniatkan sesuatu sebagai tujuan di awal, kemudian mengalir di dalam prosesnya sebagai bentuk tidak berusaha mengendalikan hasilnya, harus seperti apa. Berbeda dengan terikat kepada hasil. Adalah menahan sesuatu dengan erat, menyita banyak energi, tidak hanya saat berusaha, tetapi setelah berusaha. Bahkan saat Anda merasa gagal atau hasil tidak sesuai harapan. Semua energi Anda tersita oleh semua itu. Apa yang menahan? Takutan, kekhawatiran, dan emosi negatif lainnya yang membuat Anda bernafsu ingin mengendalikan hasilnya. Inilah yang membuat Anda terikat, inilah yang menahan Anda. Seperti menginginkan sesuatu, tetapi tetap dapat hidup tanpa memilikinya, maka ini akan meningkatkan kemungkinan untuk milikinya. Inilah salah satu ironi kehidupan. Selama menginginkan sesuatu, tetapi bisa menjaga jarak dengannya, tidak terobsesi terhadapnya, maka alam semesta kemungkinan besar akan segera menghadirkannya kepada kita. Tetapi begitu mulai berkata saya harus memiliki ini, maka kita mulai mendorongnya menjauh. Mengapa? Karena kita sudah mengirimkan energi untuk menolak dari apa yang diinginkan tadi. Karena biasanya mulai berfokus pada keinginannya saja, dan bukan pada saat ini. Tidak hadir di saat ini. Orang yang sudah lama telatih meditasi pasti memahami ini. Tetapi bagi yang tidak, bisa menyibukkan diri, fokus pada hal lain agar pikiran tidak selalu terus-menerus memikirkan tentang keinginan tersebut, yang bukan hanya akan mengerasa energi yang diperlukan, tetapi akan menjauhkan dari manifestasinya. Dua hal ini penting, perlu diperhatikan dalam menciptakan realitas kita. Apakah itu? Niat yang jelas dan emosi yang kuat. Anda harus menggabungkan niat itu dengan emosi yang kuat, seperti cinta, rasa terima kasih, inspirasi, kegembiraan, kekabungan, dan semacamnya. Emosi yang kuat yang membawa energi yang lebih tinggi adalah medan magnet yang Anda pancarkan keluar. Ketika Anda menggabungkan muatan listrik diwakili niat Anda, dengan muatan magnet diwakili emosi yang kuat, Anda kemudian membangun yang namanya medan elektromagnetik. Maka adalah masuk akal bahwa sinyal elektromagnetik yang Anda pancarkan ini akan menarik orang-orang dengan frekuensi elektromagnetik yang cocok dengan getarannya. Dengan kata lain, ketika ada kecocokan vibrasi antara energi Anda dan energi apapun potensi yang sudah ada, Anda kemudian akan menarik pengalaman baru pada Anda. Jadi dengan cara itu, Anda tidak terlalu berusaha, istilahnya dengan sedikit usaha mengwujudkan apa yang menjadi impian Anda. Tidak perlu secara sengaja pergi kemanapun untuk mendapatkannya. Jadi yang paling efektif adalah, saat meluangkan waktu untuk fokus menjadi apa, misalnya menjadi seorang dengan kelimpahan materi, berarti saat ini saat membayangkan, berarti saat ini saat membayangkan, berafirmasi atau menggunakan teknik-teknik lain yang ada, Anda sudah harus bisa merasakan di tubuh Anda sekarang. Bagaimana perasaan, pikiran, tindakan, lingkungan, dan hal-hal yang relevan sebagai seseorang dengan kelimpahan materi itu? Apakah yang dirasakan oleh seseorang yang berlimpah secara materi? Mungkin perasaan bebas? Senang suka berbagi karena punya banyak? Tidak terikat kepada harta saking banyaknya yang dimiliki? Merasa mandiri? Atau seperti apa kondisi emosinya? Ini yang perlu Anda kenali terlebih dahulu secara pribadi, karena setiap orang akan berbeda. Kemudian membuat skenario, misalkan dengan teknik visualisasi, mulai membangun lingkungan orang-orang peristiwa yang relevan dengan itu. Katakanlah Anda mendapatkan sebagai orang yang berlimpah secara materi itu adalah, Anda merasa senang, suka berbagi. Bisa mulai membayangkan diri sendiri menyumbang sejumlah besar uang kepada organisasi atau orang-orang tertentu yang ingin dibantu. Atau mungkin emosi yang ingin dialami itu adalah perasaan bebas atau mandiri. Sambil membayangkan uang bertambah banyak, masuk ke rekening bank Anda. Membayangkan warna, bentuk, suara-suara yang terdengar, sensasi yang dirasakan di tubuh. Melibatkan semua kelima panjang indera dalam menghidupkan adegan tadi. Tapi tetap basisnya adalah kondisi emosi yang ingin dialami sebagai seorang yang berlimpah secara materi tadi. Oh iya, tidak harus menggunakan teknik visualisasi. Teknik scripting atau teknik yang lain juga boleh. Jika sudah ada pergeseran frekuensi vibrasinya, tolok ukurnya kemudian adalah Anda merasa feels good. Baik-baik saja saat sesekali teringat dengan impian tersebut. Oleh karenanya di luar waktu menggunakan teknik manifestasi, jangan terus-menerus memikirkan impian itu karena akan ada potensi menimbulkan rasa ragu, khawatir, tidak percaya, dan kenegatifan lainnya. Karena diharapkan setelah menjadi pribadi dengan perasaan pola pikir dan bertindak yang sama sekali baru, menjadi pribadi yang berlimpah materi di mana pikiran perasaan tindakan dan kebiasaannya adalah yang selaras dengan itu, kemudian dipertahankan dalam kurun waktu tertentu, sehingga menjadi bagian dari sifat watak Anda. Tetapi begitu Anda tidak mau mempertahankan kondisi vibrasi ini atau saat otak Anda tergoda dan kembali kepada kondisi Anda sebelumnya, mulai mengeluhkan pekerjaan, kembali kepada orang-orang yang sama, mengikuti berita yang sama, kebiasaan-kebiasaan lama, maka vibrasi kembali turun dari vibrasi kebebasan mandiri keberlimpahan, jatuh ke vibrasi, terbatasan, pesimis, tidak berdaya. Ini berarti emosi Anda, energi Anda, terpadu, bahkan terikat dengan setiap orang, tempat atau hal yang Anda alami di tempat yang Anda kenal, yang sudah akrab dengan realitas Anda saat ini. Dan itu berarti kadang tidak ada energi yang tersedia bagi Anda untuk membuat sesuatu yang baru sebagai pekerjaan, hubungan baru, situasi keuangan baru, kehidupan baru, atau bahkan kondisi kesehatan baru. Sekali lagi bagaimana Anda berpikir dan bagaimana perasaan Anda menentukan frekuensi dan informasi yang dipancarkan dalam medan energi, yang memiliki pengaruh signifikan pada hidup. Tetapi jika semua perhatian Anda dan jadi semua energi Anda terikat di dunia luar yang berisi orang, benda, tempat, dan waktu, maka tidak ada energi yang tersisa di dunia batinnya Anda. Karena saat otak terangsang karena hormon stres, dan kita mempersempit fokus dan pergeseran perhatian dari orang, benda, dan tempat di dunia luar yang kita kenal, fungsi otak menjadi tidak jelas. Ketika otak Anda tidak seimbang dengan cara ini, Anda akan merasa seperti terpecah, tidak fokus, dan hidup serasa terpisah. Sebaliknya saat kita mulai mengalihkan perhatian kita ke dalam diri dan tinggal di sana, otak akan mulai bekerja dengan cara yang teratur. Dalam kondisi teratur, otak akan bekerja dalam keadaan yang lebih menyeluruh dan Anda akan merasa lebih utuh. Baiklah, pemirsa itu bagian ke-283 dari Video Law of Traction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggu. Sampai jumpa.